Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Devia Lestari, NIMS 1810-921-2006, Mahasiswi Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sambung Makura Ini adalah presentasi saya yang ketujuh dengan mata kuliah penulisan ilmiah Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai etika penulisan ilmiah Substansi capaian pembelajaran yang akan kita bahas Yang pertama, batasan etika Yang kedua, hak penulis Yang ketiga, hak cipta Yang keempat, hak penulis lainnya Yang kelima, kewajiban penulis Yang keenam, tanggung jawab penulis Yang ketujuh, pelanggaran hak cipta karya ilmiah Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Selamat menyaksikan Yang pertama adalah batasan etika Pengertian etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak atau moral Etika adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya Atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya di dalam segala hal Disebut juga filsafat moral Etika dan moral sering kali dikaitkan padahal dalam penggunaannya berbeda Menurut Sumarmo, tahun 2000 Etika lebih ditujukan kepada suatu sistem pengkajian Suatu sudut pandangan yang dalam Islam lebih dikenal dengan ilmu ahlak Sedangkan moral lebih ditujukan kepada suatu yang dikaji atau tingkah laku perbuatan itu sendiri Atau dalam Islam disebut dengan ahlak Dari pengertian etika tersebut, maka etika penulisan karya ilmiah mempelajari tentang nilai baik dan buruk Tentang perbuatan penulis, aturan penulisan, sikap seharusnya bagi seorang penulis, dan sebagainya Nah, seorang penulis setelah memahami etika Diharapkan mampu menunjukkan perilaku atau ahlak yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia penulisan Yang keberlakuannya bersifat universal Yang kedua adalah hak penulis Hak menurut Purwa Berminta tahun 1976 adalah Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu Hak juga berarti kekuasaan yang berbuat sesuatu Karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya Makna lain dari hak adalah kewenangan, milik, atau kepunyaan Hak ada yang bersifat asasi Hak asasi merupakan hak yang diperoleh atau dimiliki manusia sejak kehadirannya di dunia Yang mendasari hak asasi adalah pemikiran bahwa manusia harus memperoleh kesempatan Untuk berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-citanya Hak-hak asasi itu bersifat asasi dan universal dalam pengertian Bahwa ia dimiliki manusia dimanapun berada Tanpa memperhatikan perbedaan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin Dalam kaitannya dengan hak asasi penulis Kita dapat baca dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik Pasal 19 yaitu hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan Pasal 18 yang menjamin hak atas kebebasan berfikir Salah satu hak penulis yang paling dasar adalah Pelindungan terhadap karya, gagasan, ide, temuan mereka Di Indonesia, perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta Yang ketiga adalah hak cipta Seorang ilmuwan sebelum melakukan aktivitasnya perlu memahami hak cipta Hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 adalah Hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya Atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tersebut Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra Yang mencapuk buku, program komputer, pamplet, perwajahan atau layout Karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu Juga termasuk ke dalam perlindungan hak cipta Selain itu, ada juga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan Serta lagu atau musik dengan atau tanpa teks Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni nukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung Dan seni terapan Perlindungan terhadap ciptaan tersebut termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan Tetapi, sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut Selanjutnya, pada pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta ini diuraikan tentang hal-hal yang tidak ada hak cipta Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara Yang kedua, peraturan perundang-undangan Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah Yang keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim Yang kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya Namun, dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 dicantumkan pembatasan hak cipta Pasal yang berkaitan dengan tata cara mengutip tercantum dalam pasal 15 Pada pasal 15 dijelaskan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Salah satunya adalah penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmunya, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau pinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana teknik menggunakan hak cipta orang lain untuk keperluan karya tulis? Apakah jika kita mengutip semua hal dalam karya orang lain dengan menyebutkan sumbernya sudah cukup? Atau dengan kata lain bukan pelanggaran? Nah, untuk itu kita perlu memahami etika kutip-mengutip tersebut agar karya kita tidak disebut sebagai pelagian Yang keempat yang akan kita bahas adalah hak penulis lainnya Dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ada beberapa hak penulis antara lain Hak untuk mempublikasikan karyanya Hak untuk mendapatkan dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempublikasikan karyanya Dalam proses publikasi, maka penulis berhak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karya di meja redaksi Diterima atau ditolaknya karya disertai dengan alasan penolakan dan hasil koreksi dari reviewer Jika penulis mendapatkan adanya ketidakobjektifan dalam penilaian Maka penulis berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan disertai argumentasi yang ilmiah Dalam hal-hal tertentu, penulis juga berhak mendapatkan royalti, honorarium atau bentuk lain atas karyanya Biasanya, mengenai hal itu tersuang dalam surat perjanjian antara penerbit dan penulis Dalam hal penerbit, tidak dapat melakukan cetak ulau atau edisi revisi Maka, penulis berhak mendapatkan haknya kembali Dalam hal ini, penulis berhak untuk menerbitkan kembali Baik dilaksanakan sendiri ataupun menyalahkan penerbitan karyanya kepada penerbit lain Yang kelima, selanjutnya adalah kewajiban penulis Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau juga berarti tugas atau pekerjaan perintah yang harus dilakukan Ada beberapa kewajiban penulis Yaitu yang pertama, menjunjung tinggi posisi terhormatnya orang yang terpelajar Yang kedua, tanggap terhadap usul atau koreksi dari penyunting Yang ketiga, menjunjung tinggi hak pendapat temuan orang lain Yaitu menghormati dan mengakui karya orang lain Yang keempat, menghormati dengan cara menulis karyanya dengan jelas, tepat, singkat, padat, dan objektif Yang kelima, merevisi karyanya jika diminta penerbit Yang keenam, melaksanakan atau memberi izin untuk perbanyak ciptaan penerjemahan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu Yang ketujuh, dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah Maka penulis hanya mengajukan masjidah sesuai dengan format buku dan format media yang bersangkutan Mengutip secara benar, pentingnya menyunting bagi karyanya Jujur, tidak melakukan pelagian Yang kedelapan, membantu penerbit mencari dana tambahan dan menggalakkan promosi atas karyanya Yang keenam yang akan kita bahas adalah tanggung jawab penulis Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya Kalau ada sesuatu, hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya Dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah Maka penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan, pelagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi, dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku Jika terdapat kesalahan dalam tulisannya, maka penulis harus secara jujur mengoreksinya Selain itu, penulis bertanggung jawab untuk menulis karya yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat Yang ketujuh, pelanggaran hak cipta karya ilmiah Pelagiat Pelagiat adalah hal pembajakan atau pencurian berupa penggunaan fakta, penjelasan, ungkapan, atau kalimat orang lain secara tidak sah Hasil penggunaan secara tidak sah tersebut disebut pelagiat Menurut Purnoderminta tahun 1976 dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Pelagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya, pendapat orang lain, dan disiarkan sebagai karangan sendiri Memang dalam dunia tulis-menulis tidak mungkin dihindari penggunaan karya orang lain untuk berbagai kepentingan Seperti untuk menerkuat argumentasi karya yang ditulisnya Sulit sekali jika ada suatu karya yang merupakan asli bin asli Atau, dengan kata lain, sulit ditemukan karya ilmiah yang ditulis tanpa mengacu pada penelitian sebelumnya Jadi, memang sulit untuk tidak menggunakan karya orang lain Memakai karya orang lain untuk keperluan penulisan karya, gagasan, ide, dan lain-lain tidak dilarang Asal sesuai dengan kaedah pengutipan Ada beberapa cara untuk menyatakan bahwa ide atau gagasan tersebut bukan merupakan ide atau gagasan kita Cara pertama adalah dalam prakata Penulisan sumber dengan cara ini dilakukan apabila sumber-sumber materi dari tulisan asli digunakan secara ekskensif Cara kedua adalah dalam halaman kasus Dalam karya ilmiah, biasanya ada subab khusus tentang ucapan terima kasih Isinya berupa pernyataan terima kasih yang tulus terhadap orang atau lembaga yang telah memberikan kontribusi kepada penulis Cara ketiga adalah dalam urayan pokok Pada sebagian besar karya ilmiah, sumber kutipan biasanya dicantumkan dalam teks Cara lain adalah dengan penggunaan catatan kaki Catatan kaki menunjukkan kepada kutipan kalimat atau bagian kalimat secara eksklusif dan bukan saduran Catatan kaki biasanya terdiri atas nama atau nama dan gelar, keterangan singkat, sumber, dan nomor halaman Cara yang terakhir adalah dalam daftar pustaka Pencantuman pustaka dalam daftar pustaka juga merupakan cara untuk menyatakan bahwa penulis mengutip karya tersebut sekaligus sebagai ucapan terima kasih Ada pun jenis-jenis pelagiat yaitu yang pertama pelagiat kata per kata Pelagiat ini menunjukkan kepada penjiplakan mutlak yaitu menjiplak kata demi kata dari tulisan aslinya Atau dapat juga hanya sekedar mengganti satu atau dua kata saja Yang kedua adalah pelagiat percabangan Jenis pelagiat ini merupakan jiplakan yang hanya memindah kata-kata dari tulisan aslinya Yang ketiga pelagiat kata kunci Jenis pelagiat ini hampir mirip dengan pelagiat percabangan Hanya bedanya yang dicuri adalah kata atau perasa kunci yang terdapat dalam tulisan asli Yang keempat pelagiat struktur gagasan Pelagiat ini sangat sulit untuk dilacak Karena yang dicuri adalah pola gagasan, pola ide, dan lain-lain Sementara cara penulisannya sudah jauh berbeda dari aslinya Nah itu tadi adalah presentasi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan pada saat saya menyampaikan materi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya